Hai assalamualaikum selamat pagi semua sahabat otoklinik ini nih kita ada job service Daihatsu Aila ini sama dengan Toyota Agya nya ya jadi keluhannya apa kak keluhannya kak RPM naik RPM naik turun gak stabil jadi dia mendengung Oke sekarang kita akan langsung cek saja langsung ya nggak usah pakai lama-lama nih kalau engine al-ailah 1000cc itu tiga silinder Oke teknisi AAPendi lakukan eksekusi ya kita akan berbagi lagi dan nggak pernah bosan untuk berbagi ini tutorial ilmu yang bermanfaat semoga saja edisi kali ini adalah Daihatsu Aila jadi keluhannya mesin itu RPM nya mendengung sering tinggi sendiri sering rendah sendiri jadi nggak stabil sekarang kita akan cek what happened apa yang terjadi dengan sistem mesin Daihatsu Aila semuanya cuma nempel-nempel tol jadi enggak terlalu banyak dibaut mobil sekarang memang dibuat seperti itu mempermudahkan para teknisi untuk melakukan servis dan perawatan jadi kita nanti fokus pengerjaan ke ini ke ISC tuh sudah item kecil sekali baut sepuluh meter ada tiga yang mengikat jadi gunakan kunci sok ukuran sepuluh ya nah disini hanya ada dua sensor ya ini sensor ISC nya jadi yang kita akan bersihkan yang ini akan kita cek kemudian ini ada satu lagi sensor disini nanti soketnya dilepas semua seperti ini sensornya setelah tiga bautnya dilepas kita angkat aja ini bodi oh bang bayi kecil jadi itu jadi mobil injaknya itu prinsipnya nggak mau kotor ya sob jadi dia harus benar-benar bersih ini harus sering-sering dibersihkan nah ini namanya trotel jadi ini kan kotor tuh dalemannya udah hitam dekil jadi yang akan kita reset dan bersihkan itu yang bagian ini bagian ISC atau intake sweet opola jenengi ISC nya ya Nah ini dia ISC Adel Speed Control jadi ini mengendalikan ya kenapa RPM tuh sering naik kenapa RPM tuh sering turun jadi ini kalau untuk Agia Aila itu hitam ya dari plastik termasuk dengan grand mag juga tapi untuk Avanza senia rasterios dia sudah warnanya warnanya ini bodinya ini sudah logam jadi enggak plastik lagi seperti ini warnanya putih nih ini nanti yang akan diset dibersihkan jadi ini kotoran sudah terlalu ngendap di dalam jadi ini harus dibersihkan untuk agar ini bisa bergerak maju dan mundur secara bebas ya tidak ada yang menghalangi tuh lihat dalemannya bodoh karo rupamu bodoh regete tapi atinir sih atinir sih kalau untuk klinik yang ngunuh kuih rupa nele atinir sih nah cara membersihkannya dengan cairan cleaner seperti ini kalau nggak ada cleaner pakai bensin nggak apa-apa nah sahabatku jadi untuk memastikan dalemannya itu bersih lakukan penyemprotan seperti ini tuff kan kotorannya keluar semua ini servis kilat sih cunap kilat jadi memang nggak nggak semua kami informasikan memang ada beberapa yang harus disembunyikan karena ini berkaitan dengan kemanfaatan ilmu yang kami miliki jadi kami hanya memberitahukan garis besarnya saja dan kalau masih ada yang kurang jelas ketika dipraktekan oleh sahabat-sahabat kudusuma boleh kok kontak kami di nomor yang ada di deskripsi setiap video kami sudah siapkan nomor yang bisa dihubungi ya untuk konsultasi tanya cari info langsung ke master-masternya ini juga master ini ini ya master itu masternya tidur malahan dia itu lagi ngolong ini ini ESC idle speed kontrolnya jadi warna jadi hitam padahal dia tuh putih bersih jadi fokus pembersihan ke yang sini nanti akan dibuat putih bersih oleh teknisi oh sudah mendingan udah lumayan bersih jadi setelah ini nanti tentunya akan melakukan pengecekan di bagian lain seperti Ignition Coil pengapiannya juga busi harus dicek semua ini namanya perawatan berkala yaitu tune up jadi tune up itu perawatan berkala yang harus dilakukan setiap 10.000 km atau sesuai dengan keluhan ya ketika ada kendala keluhan yang dirasa tidak nyaman di mobil pastikan untuk dilakukan pengecekan di bengkel-bengkel kepercayaan sahabatnya semua setelah semuanya bersih ini dipasang kemudian dikembalikan ke posisinya semula tadi seperti ini saja kalau masanya nggak bisa salah ya karena kalau salah dia nggak bisa kepasang jangan lupa untuk memastikan bahwa tiga mur baut yang tadi dipasang ukuran 10mm ada 3 biji dikencangkan kembali secara maksimal dengan menggunakan kunci shock kemudian soket juga ditancapkan kembali soket ISC nya kemudian kabel gas dipasang kencangkan murnya dengan kunci 12mm nah maka proses pembersihan dan pengecekan throttle pun selesai selanjutnya akan melakukan proses pengecekan ignition coil dan busi untuk memastikan bahwa pengapian di mobil ini ini dalam kondisi yang bagus dan layak untuk digunakan nah ini adalah wujud dari ignition coil tiga buah untuk mobil Aila atau Agya ya proses pelepasan busi dengan menggunakan kunci shock 16mm cara mengambil busi dengan menggunakan tutup koilnya seperti ini dimasukkan angkat dimasukkan lagi angkat lagi sekarang kita akan mengecek celah busi ini dibersihkan dulu nanti baru celah busi nya akan kita ukur kita setel oke kak bersihkan kak ya nah jadi ini untuk teknisi-teknis yang sudah berpengalaman dia menyetelnya dengan visual saja tidak perlu menggunakan cooler jadi ini diyakini ini ukuran 80mm oke sudah selesai 80mm ya mas John ya selesai ya ukurannya sudah yakin ya sudah biasa ya jadi tidak perlu memakai alat lagi ya oke kak langsung ditancapkan saja karena mobilnya mau dibawa kondangan hahaha nah ketika memasang busi itu jangan langsung dijatuhkan ke lubangnya karena itu nanti busi nya dia akan terbentur kemudian celahnya berubah menjadi menyempit dan mobil akan pincang jadi seperti ini saja menggunakan coil yang ada ditancapkan seperti ini kemudian dimasukkan ke lubang putar perlahan nah hanya untuk menancapkan saja kemudian nanti pengencangan tetap melakukan menggunakan kunci seperti ini busi Agia dan Aila ini panjang ya lebih panjang dari busi Avanza yang PPTI dan juga lebih panjang dari Rush jadi harus benar-benar dalam kekencangan yang cukup karena kalau tidak cukup pencang dia compressinya akan bocor mobil juga tidak akan sempurna setelah busi dipasang tentunya coil juga harus dipasang soketnya jangan lupa dipasang ditancapkan yang kuat sampai ada suara klik berarti coil sudah tertancap dengan benar dengan baik dan juga baut sepuluhnya dipasang nah di dalam sini ada namanya filter filter udara ini bentuknya seperti ini seperti roti ya nanti ini sudah dibersihkan disemprot pakai angin jadi ini tutupnya tutup lindung secara pemasangannya seperti ini kami yakin sahabat-sahabat bisa melakukan hal ini sendiri ya tentunya dengan menonton beberapa video tutorial-tutorial karena tidak hanya kami tentunya tidak hanya sahabat atau klinik yang memiliki tutorial seperti ini di sahabat-sahabat kita di channel lain juga tentunya ada jadi bisa dijadikan panduan dan belajar juga bagi sahabat-sahabat yang mekanik yang masih pemula untuk melakukan perawatan secara mandiri makanya subnya jangan lupa di share dong channel kita jadi biar semangat kak pendinya melakukan pekerjaan dan juga tukang rekamnya ini seneng oke oke jadi berkah kami berkah buat kita semua nah ini ada Nissan Evalia nih dateng keluhannya remnya bunyi dan juga mesinnya nggak stabil nggak enak jadi kita akan cek juga nanti kita akan review semua kegiatan hari ini di awal bulan di awal September tuh surat perintah kerjanya sudah turun bisa langsung dieksekusi langsung gas kak nah setelah proses tadi tentunya akan lakukan stator awal oke kak gas kak ini prosesnya sudah selesai mudah-mudahan hasilnya bagus tapi untuk mengetahunya tentunya harus dilakukan proses pass drive untuk tahu hasil dari proses pengerjaan tadi berhasil atau tidak bagus atau tidak memuaskan atau tidak oke sepertinya selesai jadi air radiator juga harus diperiksa harus di cek oke kak tes drive kak nah kita juga cek RPMnya stabil jadi itu melakukan tes drive sudah siap ya kotoran kita jika kita ini Terima kasih.